Tidak terlalu saudara tau Kemudian saudara, untuk kalian pertama saudara dengar Saudara menyukainya Berarti bukan hanya yang pintar menulis lagunya Saudara ya, tapi juga yang dasyat ini Yang main, yang mimpin pujianya Lalu mereka luar biasa Berikan mereka tepuk tangan dulu Jadi bukan kita jamu dah saudara ya Yang satu dua yang punya tepuk tangan Upangu besar, sorry Tapi saya mau bilang bahwa saya sangat-sangat Menikmati saudara, oh saya sangat-sangat Menikmati, sekaligus saya tau Cari rumahnya mencuri waktu saya Masmur pasal 90 Saya punya jadwal banyak pagi hari ini Saudara ya, firman ini juga Saya siapkan minggu yang lalu, saya tidak sempat sampaikan Saya mau sampaikan pagi hari ini Saya tau hari ini ada perjamuan Tuhan Jadi tidak bisa terlalu panjang lebar Tapi 30 menit ke depan Berjanji 30 menit ke depan, saudara ya Setelah itu saudara boleh kecok Makan siang, sama-sama Wali tadi disini Yang punya haditan gak ada disini ya Ini pak Saya tanya sama suaminya tadi Boleh tidak datang It's okay Masmur pasal 90 Bapak dan Ibu Saya mau kasih saudara warning dulu Saya mau bicara cukup Mungkin sebagian orang yang mendengarkannya Dan bicara Saya mereka akan pikir cukup monoton 10 menit yang pertama Kalau sampai tetangga saudara jatuh tertidur Saya kalau lihat bilang Hei, belum selesai 20 menit lagi Tahan diri 20 menit lagi Oke Tidak mudah Tapi saya mau saudara dapatkan Yang kaya ini Yang terbaik ini Yang dasyat ini Dan Saudara bawa pulang itu Saudara hidupi Sampai pada akhir hidup saudara kami Masmur pasal 90 Saya ayat 1 sampai ayat 16 This is the word of God Ayat yang pertama Dikatakan Doa Musa Abdi Allah Tuhan Engkau lah tempat Perteduhan kami Turun temur Sebelum gunung-gunung dilahirkan Dan bumi Dan dunia diperanakan Bahkan dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Engkau lah Allah Engkau mengembalikan manusia Kepada debu Dan berkata Kembalilah Hei anak-anak manusia Sebab di matamu seribu tahun Sama seperti hari kemarin Apabila berlalu Atau seperti suatu giliran Jaga di waktu malam Aku menghanjutkan manusia Mereka seperti mimpi Seperti rumput yang bertumbuh Di waktu pagi berkembang Dan bertumbuh Di waktu petang Lisut dan lain Sungguh Kami habis lenyap Karena murkamu Dan karena kehangatan Amaramu Kami terkejut Engkau menaruh Kesalahan kami Di hadapanmu Dan dosa kami Yang tersembunyi Dalam cahaya wajahmu Sungguh Segala hari kami Berlalu Karena gemasmu Kami menghabiskan Tahun-tahun kami Seperti keluh Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami kuat 80 tahun Dan kebanggaannya Adalah kesukaran Dan penderitaan Sebab perlalunya Buru-buru Dan kami Melayang lenyap Siapakah yang Mengenal Kekuatan murkamu Dan takutkan Demasmu Ajarlah kami Menghitung Hari-hari kami Sedemikian Hingga kami Beroleh hati Yang bijaksana Kembalilah Ya Tuhan Berapa lama lagi Dan sayangilah Hambah-hambamu ini Kenyangkanlah kami Di waktu pagi Dengan kasih setiamu Supaya kami Bersorak-sorai Dan bersuka cita Semasa Hari-hari kami Buatlah kami Bersuka cita Seimbang dengan Hari-hari Engkau menindas kami Seimbang dengan Tahun-tahun Kami mengalami Celaka Biarlah kelihatan Kepada hamba-hambamu Perbuatanmu Dan semangatmu Kepada anak-anak mereka Kiranya Kemurahan Tuhan Alah kami Atas kami Dan tegurkanlah Perbuatan Tangan kami Ya Perbuatan Tangan kami Tegurkanlah itu Bapak dan Ibu Sedikit banyak Kalau orang dengar Mas Mek 90 Orang akan dengar Pada momen ini Yaitu funeral Jujur Yaitu apa Orang berduka Orang kehilangan Orang menghadapi Pematian Sedikit banyak Ada alasannya Yaitu apa Pemasmur Atau dalam konteks ini Musa Beritahu bahwa Manusia itu Bukan cuma frail Saudara Tapi Satu Satu konteks hidup Dimana Kita tutup mata Kita buka mata Tiba-tiba Kita lenyap Saudara Minggu ini Sebenarnya Dalam keluarga besar saya Saudara Dari Mamas Secara khusus Mereka di kotak Dumpang Mereka berdukasan Dan saya tidak ingin Berlebihan Saudara Keluarga besar Sangat besar Sikat cerita Mama saya punya Empat Saudara Perempuan Dengan dirinya Berarti empat Kalau saudara masih ingat Sepuluh tahun Yang berhasil Sepuluh bulan Yang lalu Tidak salah Saya sempat ceritakan Tentang Saudaranya Saudaranya Yang juga Meninggal Saudara Dari Surabaya Itu pun juga Mendadak Malah masih pergi Ke pesta Besok pagi Suaminya bangunkan Gone Pergi Sudah Shok Kalau orang sakit Orang terbaring Sekian bulan mungkin Kehilangan itu Tidak terlalu Mengagetkan Tapi kalau malah-malah Masih Dengan semangat 45 Terus tiba-tiba Pagi kita dengar Berita orangnya Sudah Tidak ada Betul-betul Mengagetkan Itu 10 bulan Yang lalu Saudara tahu Seminggu yang lalu Adiknya lagi Jadi mereka ada Berempat Dengan dirinya Saudara ya Dan mama saya Itu yang paling tertua Adiknya juga Bayangkan Pagi-paginya Mesti ngobrol Telepon Siangnya Telepon Kembali suaminya Orangnya sudah Tidak ada Dan Saya mau bilang sama Saudara Mama saya itu Tipe orang Kalau dia Dia sangat amat Tergara sekali Saudara ya Saudara tidak akan Saudara Saya sendiri Anaknya Saya tidak ingat Kapan-kapan dia menaris Dia bukan orang yang Gampang menaris Tapi kalau Sampai Ada momen Dimana dia mengeluarkan Air mata Boleh jadi Mau bilang bahwa Dia merasa kehilangan Betul Karena saya tidak Saya tahu Persis bahwa Dia saya yang Satu ini Yang satu ini Yang kemarin pergi Pagi itu Dan dia menami Saudara Dia-dia menaris Makanya teman Saudara-saudara yang lain Sempat Sempat Guyonan sama dia Bahwa Bahkan batu karang Itu pun menaris Punya judukan Batu karang Saudara Orangnya sangat tegar Tapi sampai mengeluarkan Air mata Memang bilang bahwa Yes Momen itu pun Menghancurkan Di teman Aga besar kami Hari-hari ini Berdukan sangat Saudara ya Jadi dari Empat orang Tinggal luas saja Saudara Mama saya tertua Tapi ternyata Cerita berbalik Yang muda-muda ini Bahkan belum ada Yang 60 tahun Yang kemarin meninggal Itu saya yakin 55 Mungkin sedikit Atau kurang Dipanggil Tuhan Juga sudah Nah saya mau Sampaikan ini Cerita ini Sebenarnya tidak ada Kaitannya dengan Kematian Tapi Saya mau Saudara fokus Sungguh-sungguh Dalam kehidupan kita Pak bu Saya mau tanya Satu hal ini Dan jawab saja Dalam hati Apa yang kau cari Dalam hidup Pertanyaan yang Yang besar itu Mungkin pagi hari ini Kita ambil momen lagi Untuk kita Meranungkan lagi Kalau aku hidup Berapapun itu Usiaku Akankah Di akhirnya nanti Ada kepuasan Yang besar Yang aku alam Ibu Ledy Minggu lalu Berapa 74 ya Bayangkan Lain waktu Kalau orang tanya Berapa Usianya Bu Ledy Terjawab Dengan Semangat 74 Kenapa Hari-hari ini Untuk sampai Usia 60 saja Orang sudah Sekarang hidup Sekarang mati Sudah Sudah memiliki Masuk saya 74 Sebetulasi yang Sudah kinerayakan Ulang tahun Daripada Mamanya Bu Arif Berapa Usianya 71 My God Saya pikir Bahwa 60 Sudah Ini bukan Bicara Omong kosong Sudah Tapi Di tengah-tengah Kita Ada orang-orang Yang melewati 70 itu Doa saya Sederhana Kita sampai Kesana Kita melewati Sudah Ya Dengan kata Kita gak mati Muda Kecuali Kalau sudah Tapi anyway Coba Coba Perhatikan dulu Pagi hari Kalau sampai Hari itu Dimana kita Panggil Dipanggil Tuhan Pertanyaannya Saya mau Saudara Jawab Hari ini Dan kita Mulai Bersiap-siap Untuk hari ini Akankah Aku Puas Dengan hidup Akankah Ada satu Fulfillment Sudah Satisfaction Kepuasa Tidak peduli Tidak peduli Usianya Berapa Tidak peduli Mungkin orang bilang Masih muda Masih punya Segala mimpin Bukan itu Bersoalannya Setiap hari Saudara bangun Akankah Kepuasan itu Saudara Saya mau Tinggalkan ini Buat Saudara Apa Nih Ibu Singkat cerita Dulu Saya kasih Lantara Benarkan Kalau anda Lihat Kitab Masmur Pasal 90 Mundur Sedikit Bahasa Indonesia Kasih Informasi Disana Jilid 4 Masmur 90 Sampai Satu Sama Kalau Saudara Tidak punya Tekst ini Saudara Masmur Kitab Masmur Bicara Lantai Lantai Sedikit Supaya Saya kasih Background Ini Sudah Tidak Buat Saudara B Saudara Baca Pasal 90 Saudara Ada Pada Jilid Yang Keempat Saudara Oke Masmur Itu Terdiri Dari Berapa Banyak Pasal 150 Dibagi Kedalam 5 Kitab Saudara Atau 5 Volume Atau 5 Jilid Serasa Mau bilang Mirip-mirip Kitab Tau Yaitu Ada 5 Kitab Utama Musa Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Dan Ulangan Nah Semenjak Sebagian Besar Baca Alkitab Kejanjian Bahaya Lama Saya pikir Tidak Ada Salah Untuk Mengerti Yang Beginian Saudara Saya Jelas Sebagian Orang Kalau Bicara Tentang Kitab Masmur Mereka Akan Mudah Mengidentikan Dengan Siapa Daud Betul Tidak Masmur Daud Tapi Kalau Saudara Baca Dengan Lebih Teliti Tidak Semuanya Mengenai Daud Lebih Lebih Kalau Saudara Tinggalkan Jilid Yang Kedua Jilid Yang Kedua By the way Nanti Saudara Buka Di rumah Mulai Dari Pasal 42 Sampai Pasal 72 Saudara Kalau Saudara Mulai Tinggalkan Jilid Yang Pertama Bahkan Maksud Pada Masmur Jilid Yang Keempat Daud Hampir Sudah Hilang Jauh Yang Muncul Orang Lain Nah Dalam Konteks Kita Bagian Keempat Ini Dibuka Dengan Doa Siapa Musa Saya Jelaskan Dulu Saudara Saya Perlu Jelaskan Ini Sekitar Jadi Orang Kristian Saudara Perlu Tau Seringkali Orang Pikir Bahwa Alkitab Kita Kitab Kitab Pasal Ini Cuma Hanya Semacam Clipping Dibuang Saja Begitu Kemudian Terserah Sembraut Yang Randomly Kemudian Ditulis Tanpa Ada Maksud Atau Tujuan Apakah Seperti Itu Oh Setelah Masmur Satu Dua Apalagi Pas Kita Ketemu Ada Masmur Yang Lain Apakah Secara Random Acak Mereka Atur Itu Tidak 150 Pasal Diatur Sedemikian Rupa Sehingga Menyuarakan Satu pesan Yang Dasyat Sudah Saya Jelaskan Mulai Masuk Pasal Yang Pertama Jelit Yang Pertama Jelit Yang Dua Sudah Dengar Daud Kebanyakan Di Sana Yes Mau Bilang Apa Israel Mengalami Masa Masanya Di Jaman Daud Oke Nah Singkat Cerita Sudah Baca Kita Kerajaan Aja Kerajaan Itu Terbecah Dan Akhirnya Dua Duanya Ditau Oke Nah Begitu Sudah Masuk Di Jelit Yang Ketiga Sudah Di Pasal 73 Kitab Masmur Nah Itu Momen Dimana Mereka Tinggalkan Masa Keemasan Bersama Dengan Daud Makanya Daud Mulai Jarang Disebutkan Mereka Masuk Pada Momen Dimana Mereka Ditau Masuk Masmur 73 Tonnya Sudah Negatif Nadanya Sudah Negatif Yaitu Apa Tuhan Kenapa Engkau Tinggalkan Kami Tuhan Kenapa Engkau Biarkan Orang Benar Ditawan Kenapa Orang Benar Melihat Malah Petaka Sudah Berganti Tonnya Semacam Mereka Bahwa Israel Sudah Tinggalkan Keemasan Mereka Dan Mereka Berhadapan Dengan Realita Hidup Yang Sukar Di Tanah Orang Di Tanah Asing Menjadi Tuhan Begitu Sudah Masuk Masuk 89 Akhir Daripada Jilid Yang Ketiga Tonnya Sudah Sampai Pada Klimaks Yaitu Yahweh Tinggal Kita Tuhan Tinggal Kita Nah Di Tengah Tengah Momen Dimana Mereka Mengalami Keadaan Yang Terkur Hidupi Negeri Orang Menjadi Tawanan Diperlakukan Sebagai Buddha Di Momen Dimana Mereka Sampai Pada Titik Terendah Dalam Hidup Itu Ini Yang Mereka Buat Yaitu Masuk Di Jilid Yang Keempat Mereka Ingat Pekerjaan Yahweh Di Masa Yang Dalam Keadaan Yang Terbur Itu Ini Yang Mereka Buat Mereka Ingat Lagi Apa Yang Yang Yahweh Buat Salah Satunya Yang Kita Baca Siapa Musa Apa Yang Sebenarnya Terjadi Saudara Dengan Musa Doa Musa Kalau Saudara Perhatikan Di Pasal 32 Coba Buka Sebentar Sama Saya Di Kitab Keluaran Kitab Keluaran Pasal Yang 32 Semoga Saudara Masih ingat Doa Musa Di Pasal 90 Dalam Kitab Mas Saudara Saya Baca Sebentar Doa Musa Di Keluaran 32 Saudara Coba Ingat Apakah Ada Kemiripan Ada Kemiripan Apa Itu Doa Musa Di Keluaran Pasal 32 Karena Dalam Konteks Ini Musa Berdoa Saya Baca Dari Raya Yang Kesepuluh Oleh Sebab Itu Biarkanlah Aku Tuhan Bilang Sama Musa Supaya Murka Kubangkit Terhadap Mereka Dan Aku Akan Membinasakan Mereka Tetapi Engkau Akan Kubuat Menjadi Bangsa Yang Desar Sikat Cerita Lembu Emas Itu Saudara Tuhan Murka Karena Israel Memerontok Israel Tidak Setia Tuhan Bilang Aku Menghukum Mereka Nah Masuk Ayat Kesebelas Musa Berdoa Doanya Lalu Musa Mencoba Melunakan Hati Tuhan Alam Dengan Berkat Mengapakah Tuhan Murkamu Bangkit Terhadap Umanku Yang Telah Kau Bawa Keluar Dari Tanah Mesir Dengan Kekuatan Yang Besar Dan Dengan Tangan Yang Kuah Mengapakah Orang Mesir Akan Berkata Dia Membawa Mereka Keluar Dengan Maksud Menimpakan Malah Petaka Kepada Mereka Dan Membunuh Mereka Di Gunung Dan Membinasakannya Dari Muka Berbaliklah Dari Murkamu Murkamu Yang Menyalah Itu Dan Menyesalah Karena Malah Petaka Yang Hendak Kau Datangkan Kepada Umat Mereka Kepada Abraham Isar Dan Israel Hamba Hamba Mereka Engkau Telah Bersumpah Demi Dirimu Sendiri Dan Berfirman Kepada Mereka Aku Akan Membuat Keturunan Sembanyak Bintang Di Langit Seluruh Negeri Dan Menyesalah Tuhan Karena Malah Petaka Yang Dirancangnya Itu Atas Umat Nah Isar Kembali Kesehatan Ketika Israel Dalam Keterburukan Apa Mereka Buat Mereka Ingan Musa Dan Mereka Tulis Lagi Dalam Kitab Masmur Pasal 90 Doa Musa Betul Musa Pernah Sekali Berdoa Apa Itu Doa Musa Sederhana Bilang Sama Tuhan Yang Sebelumnya Tuhan Sudah Merancangkan Untuk Membunuhan Israel Murka Terhadap Mereka Karena Ketidaktatan Mereka Musa Berdoa Dan Musa Hasil Mengembalikan Hati Tuhan Nah Pesannya Ada di mana Pesannya Disini Bahwa Ketika Pemasmur Menuliskan Doa Musa Sebenarnya Pesannya Sebenarnya Yaitu Bahwa Ketika Mereka Ingat Musa Pernah Berdoa Musa Berhasil Berdoa Untuk Mengenakan Hati Tuhan Musa Berhasil Berdoa Untuk Mengembalikan Hati Tuhan Mengasihani Umatnya Berarti Kalau hari ini Kita ada Yang kita Kurukan Kalau hari ini Kita ada Dalam negeri Orang Kalau hari ini Kita mungkin Tidak melihat Masa depan Itu Kita perlu Ingat lagi Apa yang Tuhan Menangguh Dengan Musa Yaitu Apa Ada Satu Kesempatan Tuhan Berubah Hati Tuhan Berubah Hati Meminta Belas Kasih Tuhan Meminta Kemurahan Tuhan Meminta Yang namanya Grace Mercy Buat Kita Itu sebabnya Mereka ingat lagi Musa Dan Apa yang menjadi Doa Semua Tinggalan ini Buat Saudara Masmur 90 Itu Masmur Yang sebenarnya Sekalipun Sepintas Dengarnya Penuh Dengan Kata-kata Pesimis Oh Hidup Kami 70 tahun Kalaupun Kuat Juga 80 Oh Harinya Berlalu Terburu-buru Hari ini Ada Besok Lenyap Sekalipun Kedengarannya Pesimis Saudara Tapi Sebenarnya Masmur 90 Sarat Dengan Pesan Pengharapan Sarat Dengan Pesan Pengharapan Nah Pesan Pengharapan Itu Yang semua Tinggal Kedengar Saudara 10 menit Saya selesai Oke Saudara Ketimur Semua Apa itu Pesan Pengharapan Saudara Jawabannya Ada di Ayat Yang ke-7 Mas Oh Tuhan Saya Siapkan Potba Ini Saudara Waktu Saya Habis Di Ayat 17 Dikatakan Disana Kiranya Kemurahan Tuhan Allah Atas Kami Allah Kami Atas Kami Dan Teguhkan Perbuatan Tangan Kami Itu Diulang Saudara Ibaratnya Kalau Saudara Tadi Nyanyi Referenya Diulang Perbuatan Tangan Kami Kenapa Doa Itu Harus Diakhir Dengan Statement Mengingat Betapa Mananya Manusia Saya Sampai Pada Puan Saya Mengingat Betapa Cepatnya Kita Akan Berlangu Saudara Israel Sadar Kalau Hari ini Apa yang Aku Buat Kemudian Itu Pun Akan Berlangu Terus Apa Bangunan Aku Susah Susah Hari ini Pak Bukan Mengulang Sekarang Saya Kalau Hari ini Saya Bangun Pagi-pagi Saya Peras Kerina Saya Sampai Mungkin Separuh Separuh Keras Berpikir Untuk Mengejar Masa Depan Tapi Kalau Kemudian Itu Hilang Begitu Saja Dan Tidak Ada Yang Tertinggal Maaf Kata Mau Menjemput Kita Dengan Tiba-tiba Atau Kita Bangkut Dalam Hitungan Detik Atau Mungkin Kita Kehilangan Segala-galan Terus Apa Buna Hal Susah Bukan Kesemua Itu Sia-sia Kita Ingin Anak-anak Kita Kita Ingin Untuk Punya Masa Depan Anak-anak Kita Turn Out Berbalik Sampai-sampai Kita Kalau Lu Tidak Ada Harusnya Itu Berkat Besar Harusnya Engkau Tidak Perlu Muncul Hanya Buat Kesusahan Mau Bilang Apa Kita Mengharapkan Sesuatu Tapi Ternyata Sia-sia Nah Di Tengah-tengah Realita Itu Musa Berdoa Dan Mengakir Berbuatan Tangan Kau Tengah Tengah Itu Diulang Perbuatan Tangan Kami Tengah Sebenarnya Itu Kalimat Yang benar Seperti itu Yang ini Dibolak Balik Saudara Dalam Bahasa Aslinya Bahasa Aslinya Bahasa Ibrani Itu Punya Pattern Seperti Jerman Itu Punya Pattern Secara Normal Yang Namanya Kalau Bahasa Ibrani Yang Pertama Kalimun Jangan Kata Kerja Yaitu Teguhkan Seperti Teguhkan Tapi Dalam Konteks Ini Bukan Kata Kerja Yang Muncul Sebenarnya Yang Pertama Kali Muncul Itu Sebenarnya Perbuatan Tangan Kami Jadi Kalau Kalimat Itu Strukturnya Dibalik Padahal Itu Kalimat Yang Lassim Seperti Itu Kemudian Kalau Itu Dibalik Yang Muncul Pertama Itu Penekan Kami Jadi Apa Yang Ditekankan Perbuatan Tangan Kami Tuhan Jeritaya Kami Allah Kita Punya Pekerjaan Kita Punya Usaha Kita Punya Keahlian Semua Yang Bisa Kita Buat Perbuatan Tangan Kami Teguh Teguhkan Teguhkan Oh Tidak Puas Dia Ulang Lagi Perbuatan Tangan Kami Tuhan Teguhkan Nah Persoalannya Di sini Apa Maksudnya Ditekuhkan Singkat Saja Saya Cata Di sini Ada Beberapa Pengertian Yaitu Establish Ah Saya Suka Kata Itu Establish Make It Firm Make It Stable Enduring Secure Fixed Securely Determined Settled Dan versi yang lain bilang Prosper Kenapa Ada yang berpesoran Pada hari ini Coba perhatikan saya dulu Membilang begini loh Tuhan Kalau kami menyadari Betapa singkatnya semua Yang kami rai Dengan doa kami Buat itu Punya efek Kekal Itu apa Sampai pada Generasi Yang akan datang Tetap bisa Menikmati Bertan Itu loh Poin Mengerti Maksud saya Kalau hari ini Orang tua Susat Ayah Kerja Tidak hanya Terputus Ketika orang tua Itu meninggal Tapi Oh my God Perbuatan Dan kerja Keras kami Buat itu Bisa dimikmati Generasi yang akan datang Poster Make it secure Establish Pak U Saya mau tanya sama saudara Siapa dari saudara yang pengen Punya hidup seperti itu Saya cerita saudara Ya Sebenarnya saya sharing ini kemarin Ayat ini mulai punya Kenangan khusus di hati saya Waktu adik saya kemarin saya pulang Ya Dia Diberkati Tuhan Luar biasa Beli rumah Diberkati saudara yang Saya seringin Bayangkan dia undang Satu gerejanya Mama Punya Mama sama papa saya Juga punya Rekan Kerabat Waduh Muncul semua Kita sudah ketak-ketir Makan aja cukup Bapak cukup Puji Tuhan merancuk Saya bilang sama dia Saya bilang sama dia Hari ini kita bisa ada sampai Moment seperti ini Bukan cuma kita Menantu Mertua Cucu Kemudian cincin yang akan datang Tetangga Karyawan toko Satu kotaku Bisa diberkati lewat hidup Karena jadi mulai dari satu orang Bapak sama mama Mereka Oh my god Saudara Saudara Saya cerita sama Saudara orang tua saya Datang dari latar belakang Susah Minta ampun Saudara ya Susah Minta ampun Waduh Kalau mama saya sudah cerita Mungkin kita cuma hanya bisa dengar Sambil Kita sadar diri Pada akhirnya Semua itu akan dikembangkan Susah Tapi kalau sampai hari ini Cucu-cucunya bisa Maaf kata ini Ini tidak punya maksud Sama sekali Mereka Saudara ya Minta maaf Jaman kami Ya Liburan cuma hanya batas Sampai Surabaya Ya Itu pun bulan 6 Setahun sekali Kemudian saya Saudara ya Hari-hari Liburan Satu tahun dua kali Konteksnya sudah Luar Juni ini Mereka akan datang ke Atlanta Oh tidak ke Atlanta Saya bilang tidak pulang ke Atlanta Kamu jari apa di Atlanta Gini Mereka akan datang ke sini Saya mau bilang Bagi ini Saya berdoa buat dia satu waktu Saudara ya Berapa sekali saya berdoa buat dia Saya bilang ini yang Tuhan tahu Dalam hati saya Bukan tahu Kalau orang tua kamu diberkati Sedemikian rupa Kamu akan Tuhan berkati Berarti lagi Tapi saya mau bilang begini Kamu jangan lupa Bahwa apa yang kamu alami hari ini Apa yang kita alami hari Dan apa yang anak-anak mau alami hari Itu kalau dibalikan Sebelumnya Berkati itu muncul Dimana Di orang tua gitu Dan apa yang terjadi Dengan mereka Usaha mereka Kerja keras mereka Bening mereka Tuhan tegurkan itu Sampai pada anak Cucu Mertua Menantu Tetangga Karyawan Satu kota Bupang Sampai satu Atlantan Satu kota Bali Semua dibalikan Berapa banyak Karyawan yang dia pakai Sobat Berapa banyak Karyawan yang Cicik saya Pakai di Konveksi Kenapa Berkat itu bisa Menjauh Ke banyak Tempat Sederhana Karena Benar sekali Usaha orang tua Tuhan tegurkan Segitu Tidak putus Sampai pada mereka Saja Tidak cukup Hanya mereka Saja yang alami Pak Bu Sampai di Atlantan Itu yang saya Mau tinggalkan Buat saudara Apalagi saudara Yang masih muda Pak Bu Saya mau bilang Begini pagi hari Di tengah-tengah Situasi Dimana Mereka berdoa Dan mereka sadar Hidup itu singkat Tapi ternyata Poinnya ada di sini Eh Ada yang bisa Bersifat tekal Ada yang bisa Tetap tinggal Untuk selamanya Berkat itu Tidak putusannya Sampai pada Generasi yang pertama No Berkat itu bisa Sampai pada Tujuh keturunan Dan tidak akan habis Dalam nama Yesus Mengapa? Karena ayat ini Musa bilang apa? Apa yang kami buat Tuhan Make it firm Establish it Prosper it Make it secure Supaya apa? Itu gak habis Cuman hanya pada Generasi kita Tragis gak Saudara Kalau lihat Orang sudah hidup Kerja setengah hidup Saudara Setengah hidup Semua itu hilang Sampai pada Generasi yang kedama Ada yang jadi Game Ada yang kemudian End up day Penjara Kenapa? Orang gak sampa Bawa Kenapa berkat itu Gak bisa Long lasting Gak bisa tinggal Tetap Gak bisa ketal Itu terjadi Belum orang lain Dalam nama Tuhan Tidak terjadi Kenapa? Lagi hari ini Ayat ini bilang Betul di tengah-tengah Kefanaan hidup My God Betul di tengah-tengah Momen di mana kita Buka mata Dan kemudian besok Mungkin kita lari Tapi satu hal Ada pengharapan Di sana Yaitu apa? Tuhan bisa tinggalkan Keberhasilan Demi keberhasilan Kesuksesan Demi kesuksesan Pertobatan Demi pertobatan Masa depan Demi masa depan Itu punya efek Kekekau Kekekau Itu sebab Saya menutup dengan ini Di ayat yang pertama Dibuka dengan Stemmen Tuhan Tuhan Engkau lah Tempat Perteduhan kami Apa? Turun Temurun Mau bilang apa? Kalau sodara pikir Pagi hari ini Pendeta sodara Berkotbahnya Untuk harta Yang punya efek Kekekauan Sodara keliru Ada satu juga Yang tinggal tetap Dan punya efek Kekekauan Yaitu apa? Iman sodara Bayangkan Sampai pada Cucu cicit Dan yang akan datang Sampai Pada generasi Yang akan datang Semua tetap Mengakui Yahweh Tuhan Artinya Pagi hari ini Pulang dengan Satu pesan Tuhan Kalau hari ini Aku membuat aku berhasil Keberhasilan ini Akan tinggal Tetap Kalau hari ini Hati ini Berubah dan Cari Engkau Pertobatan ini Akan tinggal Kalau hari ini Yang namanya Kemakmuran Dan Prosperity Engkau kasih Tetap juga Akan tinggal Supaya bukan Cuma Aku yang Nikmati Satu kota Dimana Kau panggil Aku yang Nikmati Berbuat tantangan Kami Teguhkan Yang berbuat tantangan Kami Teguhkan Biar itu Bertumbuh Biar itu Berakal Dan itu Menghasilkan Bu Sehingga Umatmu Di tempat ini Semua Semua Tidak terkecual Semua Melihat Hari esok Seperti yang Diharapkan Dan bukan Cuma Hanya mereka Tapi sampai Pada generasi Yang akan Datang Perbuat tantangan Kami Teguhkan Usaha kami Kerja keras Kami Jerimpaya Kami Keringat Kami Apa yang Kami Buat Hari-hari Ini Tuhan Teguhkan Itu Buat Itu Kekal Sehingga Itu Tidak Habis Hanya Pada generasi Ini Saja Terima Kasih Buat Nasuh Setia Pagi Hari Ini Kami Akan Masuk Dalam Perjamuan Oh Tuhan Yesus Kami Tahu Bahwa Engkau Di tengah-tengah Kami Bagi Hari Berjaya Percaya Mengkau Melayakan Kami Masuk Dalam Perjamuan Di dalam Nama Yesus Kami Berdoa Kami Bersyukur Amin Sudah Kami Layani Kita Naikkan Pujian Ini Semoga Kita Sama Sama Ajar Aku Tuhan Jalan Dalam Tanu Berikan Ku Hati Yang Teru Mengasihi Mu Selamat Ajar Aku Tuhan Jalan Dalam Tanu Berikan Tuhan Di Anggap Teru Nasih Mu Tanu Salah Ku Puji Tuhan Ku Puji Tuhan Semang Malam Tuhan Senang Hatiku Senang Ku Hanku Senang Hidup Ku 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 Selamat Padamu Jadilah Sesuai Tuhan Ku Tuhan 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 Selamat Malam Tuhan Tuhan Selamat Amin serang hidupku kusmakan padamu jadilah sesuai temanku selamat tinggal tutupu jadilah selamat malam selamat tinggal selamat tinggal selamat tinggal selamat tinggal selamat tinggal kusmakan padamu jadilah sesuai temanku jadilah kusmakan selamat 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 Ajar aku Jadilah sesuai denganmu Ajar aku Ajar aku Ajar aku Ajar aku Jadilah sesuai denganmu Ajar aku Ajar aku Ajar aku Oh 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 Hai 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 satu-satu kita bersama Tuhan sama-sama dia yang meneguhkan perbuatan kita dia yang buat itu menjadi kental di tengah-tengah hari yang begitu cepat masih ada pesan berharapan apa yang kita buat hari ini apa yang kita tahu keakhiri bisa mencari berkat sampai pada dikasih akan dapat sama Tuhan sambungkan kepalaku Tuhan 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 Setelah itu kita akan berdoa Setelah itu saya rindu Saya mau berdoa buat setiap saudara pagi hari Semua orang Lari ke negeri ini Untuk satu tujuan Mereka bekerja untuk satu kehidupan Pagi hari ini Di momen ini, di tempat ini Di detik ini, kita akan berdoa Supaya apa yang kita kejar Supaya apa yang kita usahakan Supaya apa yang kita lakukan Semua itu punya efek kekekalan Tidak hilang begitu saja Tidak terputus Pada hanya generasi ini saja Tapi semua Yang sudah kita buat Ceripanya itu Kesukaan itu terkali Itu membuahkan hasil Yang tetap tinggal untuk selamat Sehingga satu waktu Ketika anak cucu kita Mereka berhasil, mereka biru Pernah sekali Tuhan memberkati Kedua orang Tuhan Dan berkat itu mengalir Berkat itu turun Tidak terputus Sebab perbuatan tangan ini Tuhan terbuka Sebab kerja keras ini Tuhan berkati Sehingga tidak ada yang sia-sia Daripada Amin Amin Oh Mari anak kutu ini Umat yang diberkati Tuhan Pagi hari ini Kehidupan itu ada di dalam Engkau dan bukan Tuhan Firman itu berkata Firman itu berkata bahwa pada malam itu Ketika dia diserahkan Yang mengambil oti Dia berkata inilah Tubuhku Yang diserahkan buat kamu Setiap kali kamu memakannya Ingatlah Karena aku Ada roti hidup yang hidup di dalam kita Kerja Tuhan Dan dia di tengah-tengah kita Pagi hari Bukankah roti ini yang kita angkat Adalah persekutuan kita Bersama di dalam tubuh Yesus Mari kita makan dengan iman Dalam nama Yesus Demikian juga yang mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata inilah cawan Perjanjian yang menipetraikan oleh Dari Setiap kali kamu meminumnya Ingatlah kenaku Sekali lagi Kukatakan dengan iman Kerja Tuhan Ada kehidupan yang hidup di dalam kita Amin Ada aliran-aliran air hidup Yang bekerja di dalam kita Sehingga semua yang kita buat Semua yang kita pikirkan Semua yang kita rancangkan Semua yang kita kerja Biar Tuhan tegurkan itu Bukan kacauan ini Yang atasnya kita ucapkan Syukurin dan persekutuan kita bersama Dan dalam darah Yesus Mari kita berdoa dengan iman Dalam nama Yesus Pagi hari ini aku berdoa buat gereja ini Kalau saudara tidak keberatan Mereka kedua tanganmu bersama Sama seperti Musa Aku berdoa dengan Tuhan Tegurkanlah perbuatan Mulai hari ini apa yang dibuat oleh tangan ini Semua yang dibuat oleh tangan ini Tuhan tegurkan itu Tuhan tegurkan itu berhasil Tuhan Tuhan itu punya efek We pray, we pray, we pray Usaha kami Pelayanan kami Iman kami Anak-anak kami Masa dapat kami Tentukan Tuhan We pray, we pray, we pray We pray, we pray, we pray 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 Aleluya Kami terima semua berkat kebaikanmu Tuhan Tuhan terima kasih 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 Amin Tuhan terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati